Halo Sobat BP, babak quarterfinal Yonex All England 2020 menjadi tempat di mana Kevin Sanjaya membuat Aaron Chiaso Woik terpuka oleh kecepatan tangannya dalam melakukan pukulan. Ketika laga baru saja dimulai, ganda putra pre-perunggo Olimpiade Tokyo ini langsung menekan minin setengah serangan brutal. Meski The Minions sudah menunjukkan permainan terbaiknya, Chiaso tetap unggul memasuki interval game pembuka. Skor 11-9 diamankan Malaysia saat memasuki jeda interval berkat pertahanan apik yang mereka tunjukkan. Oh, itu adalah kecepatan yang terbaik. Tidak, ini adalah kecepatan yang terbaik. Ini adalah kecepatan yang terbaik. Pas ke interval, tak ingin Chiaso semakin berada di atas angin, The Minions kemudian mulai memberikan tekanan. Poin demi poin diperoleh berkat serangan kombinasi The Minions yang tak dapat dihalau Chiaso. Tidak, itu adalah kecepatan yang terbaik. Tidak, itu adalah kecepatan yang terbaik. Tidak, itu adalah kecepatan yang terbaik. Tidak, itu dia. Tidak, saya tidak percaya. Tidak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa Sukumolio membutuhkan itu. The Minions akhirnya berhasil menyamakan kedudukan setelah James Smith Tandem Kosinyo mendarat mulus di bidang pertahanan wakil Malaysia. Malaysia sempat kembali unggul setelah Chia memperdaya The Minions dengan teknik deception-nya. Tapi keunggulan mereka tak bertahan lama. Dengan sambaran Kevin di bibir net, The Minions kembali menyamakan kedudukan. Bahkan Raja Ganda Putra Dunia ini berhasil menyali poin wakil Malaysia setelah The Minions melakukan serangan bertubi-tubi yang diakhiri dropshot menawan Kevin membuat Chiaso terdiam. Memasuki poin krusial, Kevin kembali meraih poin setelah memandangkan duel adu pukulan cepat dengan Sohoiq. Olimpik kemudian. Game pembuka pun di kunci The Minions berkat teknik return serve Tandem Kosinyo. Di game kedua, Malaysia langsung unggul berkat 2 poin beruntun Aron Chia. Tapi karena keberhasilan mengunci game pembuka sangat mengangkat Mental Minions. Buktinya, Ganda Putra Malaysia dibuat tak berkutik di rilis selanjutnya. Hingga pada akhirnya, Kevin menyerang Mental Chiaso dengan James Smith diiringi teriakan keras. Tanya sekali, Kevin melakukan hal ini. Ketika skor 8-8, teraikan keras pebulu tangkis berusia 25 tahun ini, kembali terdengar sesaat setelah melancarkan intercept tajam. Hal ini pun membuat Malaysia kena mental yang membuat Minions unggul 11-8 memasuki interval. Pas ke interval, The Minions terus menggempur pertahanan Chiaso. Pertama, lewat penempatan kok Kevin. Dilanjutkan intercept tajam Marcus yang mendarat mulus di tubuh Chia. Sempat tertinggal empat angka, Malaysia akhirnya mulai memberikan tekanan dengan James Smith sekarang Sarongia. Setelah mendapat tekanan dari sang lawan, The Minions malah semakin menggila. Setelah kesepukulan cepat Kevin tak membuahkan hasil, The Minions kemudian mengganti serangan dengan James Smith. Namun, itu juga belum cukup untuk mendumbangkan tembok kokoh Malaysia. Bahkan, mereka hampir saja bertabrakan karena miskomunikasi. Tapi lihatlah, bagaimana si Kevin selanjutnya. Dating berlilian dilanjutkan pukulan cueknya berhasil membuat Malaysia terdiam. Keagresifan Kevin Marcus berlanjut hingga memasuki pun krusial. Serangan yang mereka lancarkan pun tak mampu lagi di bendung Chiaso. Hingga pada akhirnya, pukulan Aaron Chang melebar membawa mereka melacu ke babak semifinal. Terima kasih telah menonton!